Hai semuanya apa kabar? Welcome back to my channel ya Jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading mingguan untuk judia Virgo ya Sun, Moon, and Rising untuk beri dari tanggal 22 Juni sampai dengan 28 Juni 2020 Reading kali ini sepatnya umum ya guys jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek hidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing Oke sekarang kita mulai ya Yang pertama ada kartu 5 koin Terus 6 koin 7 pedang 7 tongkat 6 tongkat Ace of Cups The Word 10 pedang Dan temanya adalah Page of Pentacles Oke Terus kartu yang berada di paling bawah adalah kartu King of Swords Beberapa dari kamu saat ini mungkin lagi berhubungan dengan air sign seperti Libra, Gemini, Aquarius ya Dengan kartu ini Terus bagian lain ini energi kamu sendiri Jadi artinya dalam ini mungkin kalian lagi fokus banget pikirannya Fokus pikirannya untuk melangkah maju ke depan Fokus untuk menyelesaikan sebuah masalah ya Fokus untuk mencapai sebuah tujuan dalam hidup kamu masing-masing Soalnya kartu ini melambangkan seseorang yang sangat fokus pikirannya Jadi intinya disini kalian lagi fokus untuk bergerak maju ke depan Fokus untuk mencari sebuah solusi yang terbaik dalam hidup kamu masing-masing ya Terus di bawahnya ada kartu The Magician Jadi artinya dalam ini kalian juga akan menggunakan cara-cara yang kreatif Kreatif banget pikirannya ya Kreatif dalam mencari sebuah solusi Kreatif dalam mengatasi sebuah masalah Kreatif dalam mencapai sebuah tujuan dan sebagainya Jadi intinya ada sebuah cara kreatif yang akan kalian gunakan untuk minggu ini Dan dengan kartu King of Swords tadi mungkin disini kalian juga sangat fokus ya Fokus untuk bergerak maju ke depan ke arah yang lebih positif lagi ya Terus di bawahnya ada kartu dua cawan Kartu dua cawan biasanya melambangkan seseorang yang sangat dekat dengan kamu Seperti keluarga, pasangan, dan teman-teman Jadi artinya beberapa dari kamu akhir-akhir ini mungkin lagi fokus banget untuk menghabiskan waktu bersama dengan seseorang Seseorang yang paling dekat dengan kamu Bagian lain mungkin akhir-akhir ini kalian cenderung ingin cerita Ingin diskusi dengan mereka Mungkin dengan tujuan untuk mencari sebuah solusi ataupun alternatif baru dalam mengatasi masalah yang sedang kamu alami Terus bawahnya ada kartu Knight of Pentacles Jadi artinya belakangan ini kalian juga cukup berhati-hati banget ya Berhati-hati banget dalam melangkah maju ke depan Berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan Bagian lain mungkin lagi berhati-hati ketika menyusun sebuah rencana dan strategi yang baru Ini sudah kalian lakukan akhir-akhir ini Terus tema kalian untuk minggu ini adalah kartu Page of Pentacles Jadi artinya mayoritas dari kalian dalam minggu ini mungkin akan mendapatkan sebuah berita positif Ataupun kesempatan baru yang cukup bagus ya Di sini kalian lagi akan mendapatkan sebuah kesempatan baru Misalnya mungkin akan mendapatkan berita positif mengenai pekerjaan Berita positif dari seorang teman, dari keluarga Bagian lain mungkin akan mendapatkan sebuah kesempatan baru Yang berhubungan dengan pekerjaan tentunya dan sebagainya ya Jadi intinya ada sebuah berita positif yang akan kalian dapatkan untuk minggu ini Jadi secara umum kondisi kamu akan sangat bagus banget ya Untuk minggu ini dengan kartu Page of Pentacles sebagai tema utama Dan dengan kartu King of Swords tadi mungkin di sini kalian juga ingin sangat fokus pikirannya Fokus untuk bergerak maju ke depan ke arah yang lebih baik lagi Dikarenakan ada sebuah berita positif yang akan kalian terima nantinya dalam minggu ini Oke Terus di sini kita mulai dengan kartu 5 coin dan kartu 6 coin Dengan kartu 5 coin beberapa dari kamu akhir-akhir ini mungkin telah mengalami rasa kekurangan Misalnya mungkin mengalami kesulitan keuangan, lagi kesulitan mencari pekerjaan yang baru Bagian lain mungkin merasa dicuekin, kurang mendapat perhatian dari orang lain Jadi intinya ada sebuah rasa kekurangan yang telah kamu alami akhir-akhir ini Akan tetapi dengan kartu 6 coin di sebelahnya Mungkin dalam begini juga kalian akan mendapatkan sebuah bantuan Bisa berupa uang ataupun dukungan dari orang-orang yang paling dekat Misalnya mungkin akan mendapatkan dukungan dari teman, dari keluarga, dari pasangan dan sebagainya Dan dukungan tersebut nantinya akan bisa kamu gunakan untuk mengatasi rasa kekurangan yang telah terjadi akhir-akhir ini Sesuai dengan tema kamu juga kartunya Page of Pentacles tadi Ada sebuah berita positif ataupun kesempatan baru yang bisa kalian terima nantinya dalam minggu ini Jadi perlu untuk selalu berpikiran positif di sini Terus di bawahnya ada kartu 6 tongkat dan kartu Ace of Cups Dengan kartu 6 tongkat beberapa dari kamu akan mulai mendapat perhatian dari orang lain Soalnya kartu ini melambangkan perhatian Ada seorang yang mulai menyukai dan memperhatikan kamu Jadi bagi kamu yang sedang mengalami sebuah masalah rumit Ataupun ketika kamu stuck di tempat kerja misalnya Jadi dalam begini mungkin ada seorang yang ingin memberikan bantuannya Dukungannya kepada kamu dengan kartu 6 tongkat ini Di sini kamu akan mulai diperhatikan Di sini kamu juga akan menjadi sorotan banyak orang Banyak orang mulai memperhatikan dan menyukai kamu Dan dengan kartu Ace of Cups di sebelahnya Mungkin kondisi tersebut akan menimbulkan sebuah kesempatan baru dengan kartu ini Di sini kalian juga akan mulai menjalani permulaan yang baru Dikarenakan faktor keberhasilan yang mungkin akan terjadi Soalnya kartu 6 tongkat juga melambangkan sukses dan keberhasilan Beberapa dari kamu mungkin akan menikmati sebuah keberhasilan baru di sini Dan keberhasilan tersebut akan menimbulkan permulaan yang baru Dengan kartu Ace of Cups di sebelahnya Jadi kondisi kamu akan cukup senang banget Dikarenakan ada sebuah berita positif dan keberhasilan Yang mungkin akan kamu terima dalam minggu ini Terus di sebelah sini ada kartu 7 pedang dan kartu 7 tongkat Dengan kartu 7 pedang beberapa dari kamu mungkin dalam minggu ini akan mulai curiga dengan seseorang Misalnya mungkin merasa curiga dengan pasangan, dengan keluarga Curiga dengan rekan sekerja di kantor dan sebagainya Jadi intinya akan timbul rasa kecurigaan dalam minggu ini Jadi perlu untuk berhati-hati ya Untuk menghindari kesalahpahaman Terus dengan kartu 7 tongkat di sebelahnya Mungkin dalam minggu ini kalian merasa perlu untuk bertahan Lagi ingin membela diri intinya Misalnya mungkin lagi ingin mempertahankan sebuah pendapat Prinsip yang kamu yakini benar ya Dari seseorang Mungkin bisa juga bagian lain lagi ingin membela diri di hadapan pasangan Di hadapan seorang teman Di hadapan keluarga dan sebagainya Jadi intinya disini kalian lagi ingin membela diri Mempertahankan diri sendiri tentunya Mungkin dikarenakan kalian mulai merasa curiga dengan kartu 7 pedang ini Jadi bagi kamu yang sedang mengalami rasa kecurigaan Dalam minggu ini perlu untuk lebih tenang dan bersabar ya Silahkan kamu teliti dulu dengan detail dan mendalam Lakukan analisa ulang Sebelum bertindak ataupun mengambil keputusan penting Soalnya dengan kartu king of source tadi Mungkin disini kalian cukup tegas Sangat tegas banget ketika berbicara Berkomunikasi dengan orang lain Jadi perlu untuk berhati-hati Untuk menghindari kesalahpahaman Dan dengan kartu 7 tongkat ini Mungkin dalam minggu ini kalian merasa perlu untuk membela diri Di hadapan orang lain Mempertahankan diri sendiri Mempertahankan pendapat Mempertahankan sebuah prinsip yang kamu yakini benar misalnya Jadi perlu untuk ekstra berhati-hati Walaupun memang ada sebuah berita positif dengan kartu page of pentacles Sebagai tema utama yang akan kamu dapatkan dalam minggu ini Terus di bawahnya ada kartu the word dan kartu 10 pedang Kartu 10 pedang biasanya melambangkan akhir dari sebuah masalah Jadi artinya mayoritas dari kalian dalam minggu ini sangat fokus banget pikirannya Fokus untuk menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi akhir-akhir ini Misalnya mungkin disini kalian lagi fokus untuk menyelesaikan masalah keuangan Masalah dalam pekerjaan Bisa juga bagian lain menyelesaikan masalah dalam hubungan asmara dengan seseorang Jadi intinya kalian akan sangat fokus banget pikirannya Untuk menyelesaikan sebuah masalah Atau setidaknya untuk mengurangi Mengurangi beban berat Mengurangi masalah yang telah kamu alami Akhir-akhir ini secara bertahap-tahap tentunya Dan di sampingnya ada kartu the word Artinya dalam begini kalian siap untuk bergerak maju ke depan Siap untuk memulai siklus yang baru lagi Siklus yang lama telah berhasil kamu lalui Dalam begini kalian akan siap untuk memasuki lembaran hidup yang baru lagi Mungkin dikarenakan ada sebuah berita positif yang akan kamu terima disini Dengan kartu Petro Pentacles sebagai tema utama Mungkin berita positif tersebut nantinya akan memberikan kesempatan buat kamu Untuk bergerak maju ke depan Ke arah yang lebih positif lagi Soalnya dengan kartu the word kamu siap Untuk memulai lembaran hidup yang baru Misalnya mungkin siap untuk move on dari seseorang Siap untuk mencari pekerjaan yang baru Siap untuk pindah kerja Siap untuk mendekati seseorang Bagian lain mungkin siap untuk membuka usaha yang baru dan sebagainya Jadi intinya ada sebuah hal-hal yang baru Siklus lembaran hidup yang baru yang akan kalian mulai masuki Yang akan mulai kalian lakukan dalam minggu ini Dan lembaran hidup yang baru mungkin akan kamu lakukan dengan tujuan untuk Mengatasi sebuah masalah Dengan kartu 10 pedang tadi Dengan kartu King of Swords Jangan lupa untuk lebih fokus Fokus pikirannya ya Fokus untuk bergerak maju ke depan Fokus untuk menyelesaikan sebuah masalah Soalnya dengan kartu page of political sebagai tema utama Ada sebuah berita positif Mungkin peluang baru yang cukup bagus Yang akan kamu terima Misalnya mungkin akan mendapatkan tawaran kerja Tawaran bisnis Dan sebagainya Jadi ada sebuah kesempatan berita positif Yang mungkin akan kamu terima nantinya dalam minggu ini Jadi perlu untuk selalu berpikiran positif disini Oke Oke segitu aja ya Terima kasih sudah menonton video ini Jika kalian suka dengan video ini Silahkan subscribe Like, share, komentar ya Dan kita ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa